Hai saudara aku yang nampak kelihatan di depan ada perkampungan itu namanya kampung jadi pohon ancak inci pohon ancak inci jadi mungkin ini buat herbal payah itu tuh ada baru tujuh bulan katanya usianya ya hmm Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ya Alhamdulillah kali ini kita akan ngaprak kita belum tahu jadi kita mau telusuri aja jalan-jalan kita akan jalan-jalan kampung sekitar sini dan Masya Allah nih saudara aku pemandangannya begitu indah kita bisa memandang pada-padanya mulai menguning mesti kebunan sawah batur sebentar lagi ya kayaknya mungkin satu bulan lagi ya ya kurang lebih satu bulan lagi ini akan panen dan yang saya rasakan ini benar-benar suasananya benar-benar sangat adam sekali dan kebetulan hari ini cuasinya agak mendung jadi tidak terlalu panas kan daya ya dan Insya Allah ada yang lagi kerja nih yang lagi dibuat misalnya ya dan Insya Allah mungkin kedepannya kita akan langsung ngaprak ke daerah kampung sekitar sini itu desa apa ini desa Majalaya masih kecamatan Cekalongkulon desa Majalaya kecamatan Cekalongkulon dan perlu diketahui kecamatan Cekalongkulon itu benar-benar sangat puas sekali saudara ya di samping kemadangan yang indah kita juga Insya Allah akan menyajikan suasana di kampung yang berada di sekitar sini oke saudara aku kita ikuti terus channel Cepi Usman saudara aku yang nampak kelihatan di depan ada perkampungan itu namanya kampung larangan desa Cekalongkulon nah kita akan Insya Allah untuk menuju kampung larangannya nah saudara aku untuk menuju kampung larangan itu tidak bisa melalui ataupun tidak bisa dilalui oleh mobil ataupun kendaraan roda empat melainkan kita harus eh ataupun jalannya ini jalan roda dua ya ya Hai bapun dan mbak hahaha panujuh panen Pak bentar Pak hahaha jalan Pak nujung aso Pak iya pada muat muat Oh panen Pak itu biasa gernyuk kulit Oh muhun nujuk kulit banyak Oh jadi tumpah sawahnya Pak dihantap keing sebarang karung Pak aduk ada canetimah ototan gimana ya keng-keng opat kalungan apanya yang 7 karung Oh 7 karung dan akan kemotor Pak mengapa ini ngelanggung panggung selamat datang di Kampung Larangan sawahnya ya Nah seperti ini Kampung Larangan hai 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 ya selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum 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 Lalu Pak Didi, namanya Pak Didi orang, jadi memang dia udah berkelanak gitu, sampai ke Turki atau Amerika juga pernah dia pulang, dia bawa program dengan yang namanya Gus Hasan, orang Surabaya. Yang kedudukannya di rumahnya di Cianjur sebelah sana itu, bukan, yang ada perumahan Cianjur indah itu aja, oh sebelah sana, jadi mungkin ini buat di sangrai Pak ya, di sangrai, diboreng juga oke, dimakan, dimakan bisa bikin minyak juga bisa, bikin minyak bisa, buat obat juga bisa, ini buat herba, masuk herba, terus daunnya bisa dibikin teh, teh celup. Ya memang ini jarang sekali ya, macamnya begini nih, pohonnya, cuma yang banyaknya di atas dulu. Jadi Bapak, di sini mampu didayakan seperti ini? Mampu didayakan ini, nah ini satu liter, dijual 125 ribu, buat bibit. Satu liter minyak? Ya, bukan. Bibitnya ini? Bibit, bibit. Bukan mahal Pak ya? Ya bukan mahal lagi, Bapak juga belinya asalnya 125 ribu, mau dijual juga 125 ribu aja. Saya baru menemukan ketika ngaprak Pak. Belum, belum ada ini. Baru-baru ini aja, tahun-tahun ini aja. Ini pertama ditanam bulan Agustus. Agustus baru sekarang panen. Jadi Pak memang ini untuk tanaman ini tidak terlalu lama umurnya mungkin Pak ya? Tidak lama, cuma umurnya kalau batangnya itu bisa 25 tahun. Oh, selama juga. 25 tahun. Ini dari pertama ditanam sampai berhasil sampai panen itu paling 6-7 bulan lah. Baru panen. Sampai begini. Baru panen. Dan itu tangkalnya itu bisa mencapai 25 tahun umurnya. Iya. Cuma turusnya harus pakai besi sebetulnya. Kalau Bapak ini pakai bambu aja. Makanya rubuh-rubuh tuh dari atas. Ini unik ya. Saya baru pertama kali menemukan. Ini sudah ada beberapa orang di sini. Ya itu untuk dibasikan ke YouTube katanya. Oh iya. Nah memang saya tidak sengaja lewat sini. Tiba-tiba saya melihat apa lagi. Kira-tiba ini caru lupa kolam kaling. Ini pertama kalau mau dibikin. Kalau mau ditanam. Ini dikeringkan dulu. Dijemur. Dijemur sampai panas. Udah panas dicelupin ke air. Simpan satu malam. Udah gitu angkat. Iya. Nanti disediakan dulu. Nadia tanah. Enggak. Sword. Mabut. LAP. Kain. Kain, kain yang dibasahin. Kain yang dibasahin. Nanti keluar tunas. Terus diungkep selama dua hari. Lihat. nanti nanti timbul itu tunas simpen di munggung seperti itulah tuh masih banyak yang gak ketanam banyak lahan buah juga ya iya lahan buah cuman lahan buah banyak ini banyak lahan buah ngelola Bapak bekas Hageung gak juga bisa gitu oh iya betul betul cuman ya tenaga ini tenaganya ya kalau pertama kan apa terkait masalah dana gitu iya tersenung dana apa ya Pak terima kasih Pak ya atas penjelasannya mudah-mudahan Pak usahanya lajar Pak amin nah ini memang saudara katanya ini buah anca inci ya aja ini buah anca inci bibitnya itu dari white white orang jajur mudah-mudahan Pak insyaallah kedepannya Bapak usahanya sukses Pak lajar Pak dan dengan adanya media ini bisa diketahui oleh makhluk terima kasih banyak Assalamualaikum Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya oke saudara ku kita akan lanjutkan jangan makan dulu ini jangan turun jangan turun kita akan lanjutkan kedepannya dari mana? saya dari Cianjur ya Cianjur juga Assalamualaikum Waalaikumsalam anak-anak lagi pada main ya di kolam renang ataupun kolam ikan ya lagi terlihat tuh wah mantap susah kita ya oke saudaraku kita akan lanjutkan ke atasan karena saudara ya memang di atas ada perkampungannya tapi Insyaallah kita akan melihat sebagaimana ataupun sebagaimana indahnya perkampungan yang ada di atas sana saudaranya jadi akses jalannya seperti ini seudah nanjak Huh sampai haeho Oh nah sebelah kiri ini banyak sekali ditanam tanaman sereh ya Nah sebab ini tanaman sereh buat bumbu masak huh ah ah Alhamdulillah ada berkumandang saudaranya kita akan melanjutkan setelah azan hai 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 Hairai hai 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 selamat menikmati 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 fresh ya Alhamdulillah mungkin ini saya kesini tuh ke warung ini sekitar 1 tahun yang lalu sekitar 1 tahun yang lalu dan Alhamdulillah kita masih bisa berkunjung ke warung ini cuma mungkin warungnya sudah agak berubah ya berubah nih warungnya dulu kayu ya ini ya masih kayu dulu kan kesananya sekarang sudah pakai batak hujan hujan, ya garilnya harus gini kita lanjutkan sebelah sini oke assalamualaikum pak ngiri ngalangkung pak nujuran bapak nujunya nanti pak kita lihat masya Allah assalamualaikum bahkan nujunya nanti pak gitu gemis pak gemis anes gemis anes asal anes istirahat oh ha 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 suka nanti gemis pak akhirnya jatuh apa masya Allah hai bapak hai bapak kagian pak dua dan bang bapak tinggal bantan nah ambil ternak ngujunya sebenarnya pak tbd-nya yang hunyar deh nomor nomor di kebun oh kalau reken kacape oh ini bah Oh ini rupanya ada musola ya kita langsung kesini saudara kunaun adek takut kenapa takut Hai hanya ini anak kecil takut saudara kita kesini saudara Oh ya memang disini eh untuk kampung ini masih banyak sekali eh rumah-rumah panggung saudara ya nah seperti ini saudara ya Nah kita akan lihat sebelah sini Masya Allah Masya Allah nah seperti ini sawah-sawahnya saudara ya Nah kita bisa melihat ke bawah tuh cuma ini ini memang kayaknya ini setelah panen ya paca panin seperti ini nah biasanya ini lagi dikerjakan mau lagi di eh tanami lagi oleh Hadi saudara ya Masya Allah ya 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 Hai adek hahaha sebarang tahun teh Yoswana tujuh naon Oh baru tujuh bulan hehehe hehehe tuh adek baru tujuh bulan katanya usianya ya hmm jual caw Emang beli caw ini beli pisang Oh jualan pisang coklat itu jual es caw iya pisang coklat ya rupanya ya di sini ada beli dong sepuluh jualnya nah kita akan beli nih ada di sini ada jual es caw harganya 10.000 ya 10.000 aja ya kita beli es caw udah kebetulan nih sekarang agak sedikit gerah mungkin nih pakaiannya seperti ini sehingga kita harus pulihnya satu bijinya katanya seribu perak ah iri hati ya jalan di sini itu 10.000 dapat sepuluh meneng hahaha gini ya boleh-boleh-boleh ada apa aja itu es caw selain es caw oh iya kelas berapa sekolah sini cantik banget kelas berapa sekolah tiga apa tiga SD tiga SD oh ininya belah ininya gadonya bagus ya hahaha kelas tiga SD gimana sekolahnya jauh gimana Oh jurang kom kalau berangkat ke sekolahnya nggak apa Hai jalan kaki dokter ini malam nginap aja di sini Oh lagi nginap disini ini anak teh Oh bukan itu ponakan Oh ponakan ya iya 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 wah banyak banget 10.000 iya uh eh makasih ya uh 10.000 banyak banget ada mau hahahaha mau enggak hahaha eh banyak banget nih ini es caw ya ini Oh es caw coklat ya Iya enggak mau es bisa enggak mau es bisa enggak nih enggak ada kenapa nangis mau es bisa enggak mau es bisa enggak nih ah tuh ambil wah hahaha ambil deh ambil teteh putra teh putra jadi kedua punya punya putra berapa dua dua jadi satu ini kayaknya disunat ke satu oh tidur satu ini satu jadi dua ini emang disunat iya udah berapa tahun kok bisa disunat masih kecil 10 bulan Hah kekecilan nggak kekecilan itu enggak uang itu itu ada sunatan masal enggak Oh jadi ini katanya 10 bulan ya udah disunat nggak kekecilan enggak kekecilan teh anaknya kasihan teh teh eh suami kerjanya di mana degang degang apa asin asin apa ikan asin Oh ikan asin teri di motor apa di sepeda jalan Oh jalan Kak ngider Oh jadi suami teteh kerjanya jualan ikan asin di keliling jika pakai sepeda motor kemana biasanya jualannya kebukaan cimodas Oh jauh banget susu kelangkom suka dapat uang itu alhamdulillah ya jadi teteh disini rumah masaknya berapa tahun sudah lama 10 tahunan ada ada ini tekniknya ya ada yang serakoh ya buat teteh ini dari hamba Allah ya buat teteh mudah-mudahan berkadang bermanfaat ya Hai 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 haa nih sawnya ah mati habribari termasuk banyak wassalamualaikum Hai 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 Alhamdulillah kau tak ingin hujan ya setiap rumah saya perhatikan ini memiliki kambing ya seperti ini ada kambing juga banyak kambing di sini jadi biasanya mungkin setiap rumah memiliki kandang kambing nah oke sahabat aku ya sambil istirahat sebentar nih Alhamdulillah kita ngopi-ngopi dulu di warungnya Mbah Ahim Mbah Ahim itu di samping berkebun dia juga berjualan ya ya jualan kayak macam mirbu saya Pak mirbu sebelah Pak ada tunggu ada cowok itu ah ini komplit meskipun warungnya kekencil ini benar-benar komplit ya Pak hari Abah keseharian itu apa Pak pekerjaan Abah ke kasawa jadi setiap hari Abah pergi ke sawah untuk berkebun Mbah melak naun Mbah di sawah melak sampul yang tangkal caw yang padi ya bumbung nangan apa gitu ya Pak bumbung nangan apa aja satonan kerjaan milik Oh saton jadi setiap musim Abah dapat satu ton maro satu ton tuh maro Mbah karena mungkin kata Abah itu bukan tanah milik Abah sehingga maro jadi kalau misalnya dapat satu ton lima kental eh satu ton bagi dua berarti lima kental dimakintar masalahnya masalah pupuk baku mah Abah jadi masalah pupuk masalah obat-obatan jadi tanggung jawab yang maro ataupun yang yang bertaninya sementara yang yang punya lahannya itu cuma menjadikan lahannya aja dan silahan tersebut digarap oleh Abah Masya Allah Nah oke saudara ku karena waktu sudah sore sepenuhnya jam berapa sekarang kejam empat ada tengah lima jam empat delapan belas ya jadi saya harus off dulu karena kita bola belum kacai nya jangan kacai jadi terpaksa kita harus off dulu Nah oke saudara ku cukup dulu pertemuan kali ini mudah-mudahan bermanfaat bersama saya Cek Usman akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati